Misteri penyerangan warkop oleh dua pemuda bercelurit Penyerangan secara brutal dan misterius terjadi di sebuah warung kopi di kawasan kemandoan Pekayon Jaya, Kota Bekasi Jelang tengah malam, dua lelaki tiba-tiba masuk halaman warkop lalu menyerang pengunjung dengan jelurit Apakah mereka begal atau rampok? Kelihatannya bukan Tidak ada yang tahu persis apa yang sesungguhnya terjadi Kedua lelaki ini ternyata hanya menyerang salah satu pengunjung warkop Namun pengunjung lain yang berupaya melerai nyaris ikut menjadi pasaran Usut punya usut antara penyerang dan korbannya ternyata saling mengenal Kedua pihak bahkan sempat janjian sebelumnya untuk ngopi bareng Namun kurang jelas kenapa janjian ngopi ini malah nyaris menjadi duel brutal Mereka janjian disitu untuk ngopi bareng Karena korban ini punya temen referensinya untuk ngopi di warkop aja tersebut Lalu dikirim Sherlock untuk si pelaku itu datang Tanpa bahasa basi langsung dilakukan tindakan pembacokannya Video penyerangan warkop di Bekasi ini sempat viral beberapa waktu Korban yang mengalami luka di tangan dan pahanya segera dirawat di RSUD Bekasi Usut punya usut lagi pelaku dan korban merupakan alumni sekolah yang sama Ada dugaan mereka memiliki dendam lama yang belum selesai Namun apapun motifnya penyerangan mirip Bekal begini tentu harus menjadi perhatian kepolisian Terima kasih telah menonton!